Dua hal terpenting dalam hidup Anda, pertama adalah waktu Anda dilahirkan, yang kedua adalah saat Anda mengetahui mengapa Anda dilahirkan. Berbahagialah orang-orang yang sudah dilahirkan dan tahu untuk apa Anda dilahirkan. Dua pewahyuan ini sangat penting dalam hidup Anda, pertama saat Anda dilahirkan, kedua saat Anda tahu mengapa saya dilahirkan. Karena orang yang sudah menemukan alasan dan tahu tujuan hidupnya, orang itu akan berbahagia dan menemukan makna hidupnya. Maka celakalah mereka yang sampai tua, belum tahu untuk apa aku dilahirkan. Ephesus pasal 1, ayat 11-12 Di dalam Kristus kita menemukan siapa kita. Di dalam Kristus Anda akan menemukan jati diri Anda. Hanya di dalam Kristus Anda menemukan siapa Anda dan untuk apa Anda hidup di dunia ini. Jadi kalau saudara menemukan siapa Anda di dalam harta, Anda akan melupakan yang lain-lain. Kalau Anda menemukan siapa Anda di dalam tahta, Anda bisa melecehkan Tuhan. Kalau Anda mengatakan, aku menemukan siapa saya di dalam ketenaran, Anda bisa melecehkan hubungan. Saudara firman Allah mengatakan, In Christ that we find out who we are and what we are living for. Ketika Anda menemukan Kristus dan hidup di dalam Kristus, Anda menemukan siapa Anda dan untuk apa Anda diciptakan dalam dunia ini. Jauh sebelum Kristus datang ke dalam dunia, Allah sudah memikirkan mengenai Anda. Allah mendesain saudara dan saya untuk kehidupan yang dimuliakan. Maka akhir kehidupan Kristen bukan keselamatan. Keselamatan itu hanya bagian daripada rencana Allah. Rencana yang terakhir adalah glorious living. Anda dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Setiap kita Allah sudah memberikan purpose dan design bahwa Anda akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Anda diinginkan bukan diperlukan oleh Allah. Allah tidak memerlukan. Maka tanggung jawab saudara dan saya di dunia ini adalah belajar mengasihi Allah. Kenapa dia menciptakan Anda? Dia menginginkan Anda. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan teladanya? Allah menginginkan manusia menerima kasihnya karena God is love. Jadi apa yang Allah mau adalah kasih Anda karena Anda sudah dilimpahi oleh kasih Allah. Jadi hidup di dalam dunia ini supaya Anda belajar mengasihi Allah. Anda yang terbiasa dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jangan takut dengan tantangan, persoalan, pergumulan, kesulitan dalam hidup saudara. Semua bisa diselesaikan ketika Anda mengasihi Tuhan.